Sulit sekali untuk menghancurkan reptil yang satu ini Meskipun tubuh SCP ini hancur, maka ia akan bisa hidup lagi Jadi menyatu lagi Ya ngeri ya Ngeri, ngeri banget Mereka datang Saatnya malam Jumat Horor Halo guys, balik lagi di Barsili Zone channel Bersama saya Dinsky dan Saya Aldo Bukan Barsili Zone namanya Kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy Yang horror-horror Yang tentunya membuat bulu kudu kita merinding Kembali lagi dengan kita di Another Sepuginite Nah, kali ini kita akan membahas SCP lagi dong Tapi SCP yang satu ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya Yang udah kita bahas Kan yang sebelumnya itu mereka termasuk makhluk humanoid Kayak orang itu, wujudnya orang Apalagi yang terakhir, SCP-049 Emang bener-bener orang tapi udah Sarno alias Sarapikeno Tapi SCP-173 itu juga termasuk humanoid Kan bentuknya kayak orang lah intinya Nah, SCP yang satu ini berbeda Dia lebih cenderung kayak hewan Tapi bukan hewan biasa Creepy Dan mungkin juga membahayakan Yang mana hewannya ini merupakan hewan yang udah kita kenal Ya kalau dilihat mirip ya Ya mirip ya Mirip tapi Hampir ya Ya mirip tapi gimana ya Kan ada macem-macem itu Kalau mirip ini kayaknya enggak Kalau mirip yang ini kayaknya enggak Kalau mirip yang itu kayaknya juga enggak Badannya sama tapi kayak jenisnya lain gitu loh Gimana yang jelasinnya ya? Ya nanti kita cari tau bareng-bareng Gak mungkin lah kita kasih tau sekarang Nanti gak penasaran dong Ini kan baru opening Iya ya Oke langsung aja kita cari tau tentang Makhluk SCP yang satu ini Yang mana makhluknya ini Lebih kayak hewan Hewannya itu melata Tau kan hewan melata apa? Dan kita cari tau juga Seperti apa sih wujud dari makhluk ini Terus wataknya si makhluk ini Dan juga apakah makhluk ini berbahaya Bagi manusia Bagi kita Atau enggak Daripada banyak ngom yang langsung aja Kita masuk ke pembahasannya Eits Bagi kamu yang enggak berani menonton video ini Sendirian Jangan dipaksakan Untuk menontonnya Karena Kalian bisa saja Ngompol di celana SCP 682 Just broke out at gate B I want all available Helicopters and MTF units at gate B now I repeat SCP 682 Is an effort Berbeda dengan makhluk-makhluk SCP yang udah kita bahas sebelumnya Tiga yang sebelumnya Makhluk SCP yang satu ini Dia lebih kayak binatang Terutama binatang reptil Dan konon Makhluk yang satu ini merupakan Makhluk yang sangat-sangat creepy Menyeramkan Selain komuknya yang ngeri Yang Wah kok gitu amat sih Ternyata makhluk yang satu ini juga memiliki kemampuan yang unik Dan makhluk tersebut adalah SCP 682 Yang kalau kita lihat-lihat itu Kayaknya kok mirip buaya Tapi juga kayak komodo Kayak biawa Tapi kalau kita lihat-lihat Kok kayaknya juga enggak mirip ketiga itu Maksudnya ada sendiri gitu loh Gimana yang jelasinnya susah ini Intinya SCP 682 itu ya SCP 682 Tapi dia sama kayak buaya Kayak komodo Komodo kayak biawa Ada ekornya Jalannya merayap gitu Intinya ada jenisnya sendiri lah Jenisnya SCP Namanya juga SCP Kalau disamain buaya Nanti bukan SCP lagi dong Kecuali kalau Matanya ada 5 Bibirnya 3 Moncongnya 3 Serem loh itu Serem Matanya 5 Moncongnya 3 SCP baru itu pasti Dan di bagian ini Kita akan jelaskan kepada kalian Tentang penampilannya Si SCP 682 ini Seperti yang kita bilang tadi SCP 682 ini Adalah makhluk bertubuh besar Yang mirip dengan Hewan reptil Bisa dibilang juga Mirip-mirip dengan Buaya atau Komodo Bukan Kodomo ya Kodomo itu si Itu apa Pasta gigi Dan kalau kita lihat-lihat Makhluk ini memiliki 4 kaki 1 ekor Dan juga 1 kepala Serta Memiliki cakar setajam Silet Terus selain itu Dia juga memiliki Mulut dengan gigi yang tajam Kulit bersisik Dan mempunyai Dua mata Sejauh ini masih Biasa-biasa aja ya Selain itu Rincian spesifik tentang Makhluk SCP yang satu ini Enggak diketahui Sebagian masih menjadi Misteri dan Tanda tanya Usut punya usut SCP 682 ini Terlihat sangat Cerdas Eh tapi Ada hewan yang cerdas juga Tapi kalau hewan itu Lebih dibilangnya Cerdik enggak sih Iya Iya Oh Cerdik kancil yang cerdik Dan setelah diamati Ternyata SCP 682 ini Ternyata sebelumnya Pernah terlibat Komunikasi Dengan SCP 079 Dalam waktu yang Singkat Terbatas Oraswi-swi Dan juga Nampaknya Si SCP 682 ini Membenci segala jenis Kehidupan Hal tersebut telah Diungkapkan dalam Beberapa wawancara Selama penahanan SCP 682 ini Juga sering disebut dengan Hard to destroy Reptil Yaitu Objek SCP Dan salah satu objek Paling terkenal Dan berbahaya Dalam penanganan SCP Foundation Atau yayasan SCP Makhluk tersebut Si SCP 682 ini Dia digolongkan Dalam kelas Keter Keter apa? Keter ya bacanya Kayaknya keter ya Masa keter 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 kan itu Melatakan besucu Keter itu apa ya? Pasti orang Jawa Tau lah Selain itu juga Makhluk ini merupakan Keturunan Dari Scarlet King Dan The Fourth Bride Mohon maaf Kalau Selah pengucapan Bahasa Inggrisnya Serta SCP 682 ini Merupakan Saudara tirinya Dari SCP 999 Triple Nine Konon Pihak yayasan SCP Hanya memiliki Satu foto resmi Hingga saat ini Foto tersebut Diambil Enggak lama Setelah SCP 682 ini Melarikan diri Dari Tempat dikurungnya Makhluk ini Yaitu Di sebuah ruangan Yang mana ruangannya itu Dipenuhi dengan Asam Klorida Atau Hace 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 Minum yang beginian Nah kita udah tau ya Makhluk ini digolongkan Kedalam kelas Keter Bagi kalian yang mungkin Belum tau Keter itu apa Keter merupakan Salah satu kelas Yang susah Untuk ditahan oleh Organisasi Hal ini bukan berarti Bahwa Objek ini Benar-benar Berbahaya Tetapi Dikarenakan Dikarenakan Karena kurangnya Kemampuan Teknologi Yang mana itu Berfungsi untuk Memahami Atau Melacak Objek Makhluk Atau Anomali Objek atau Objek Kalau dari KBBI Itu beda Kayaknya Objek Objek Moconnya Objek Terusannya Objek Ia betul Kayak ecaan lama Nah Setelah tadi Kita melihat Penampilannya Dari SCP-682 ini Sekarang Kita memasuki Bagian Kemampuan Atau Skillnya Si SCP-682 Skill Akhirnya Mau kerja Skill kan Ga harus kerja Skill kan Kemampuan Yang kamu miliki Bakat Kemampuan Usut punya usut SCP-682 ini Konon Memiliki Refleks Kekuatan Dan Kecepatan Yang Sangat Tinggi Hasrat Membunuhnya Dikombinasikan Dengan Tingkat Intelijensi Yang Tinggi Walaupun Dia cuma Kayak Makhluk Binatang Reptil Tapi Intelligent Pro Bisa Bicara Tadi kan Bisa Merangkap Jadi Intel Lalu Kulitnya Dapat Berganti Wujud Maksudnya Disini Adalah Kulitnya Itu Bisa Berubah Susunannya Sesuai Material Yang Ia Konsumsi Atau Yang Dia Makan Jadi Misalkan Dia Makan Batu Jadi Kulitnya Itu Bisa Sekeras Batu Tapi Kalau Makan Kayu Sekeras Kayu Kalau Makan Permen Karet Selempek Permen Karet Dan Juga SCP-682 Ini Mendapatkan Energi Dari Apa Yang Ia Makan Apapun Entah Itu Organik Maupun Anorganik Pemakan Sekalian Intinya Semuanya Dimakan Kalau Makan Pasir Makan Pasir Gimana Misal Seperti Yang Kita Bilang Tadi Kalau Dia Makan Baja Berarti Kulitnya Itu Bisa Sekeras Baja Antep Ya Tangan Yang Remek Konon Monster Atau Makhluk Yang Masuk Kedalam Golongan Kelas Keter Ini Mudah Beradaptasi Dengan Lingkungannya Wah Sosialis Makhluk Ini Juga Mempunyai Kemampuan Regenerasi Sebesar 87% Jadi Itu Laki Utuh Laki Usut Punya Usut Meski Nyaris Semua Bagian Tubuhnya Itu Hancur Ia Masih Bisa Kembali Hidup Kalau Ketemu Dia Ya Banyak Doa Dan Pasrah Lebih Ngeri Dari Buaya Lebih Ngeri Dari Komodo Kadal Raksasa Ini Berada Dalam Posisi Teratas Posisi Puncak Makhluk Yang Paling Ingin Dimusnahkan Oleh Organisasi Tersebut Dan Juga Konon Pihak SCP Itu Sendiri Belum Bisa Mengatasi Makhluk Tersebut Wah Kangelan Ya Saking Apa Duh Liar Pastinya Brinas Masuk Keter 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 Tapi Tau Gitu PH SCP Yang Enggak Mendolo Enggak Pelenggong Aja Pastinya Ada Tindakan Pihak SCP Udah Pernah Mencoba Untuk Menghancurkan Si SCP 682 Tersebut Tapi Karena Dia Mempunyai Fungsi Atau Kemampuan Regenerasi Itu Tadi Enggak Enggak Mempan Dia Hidup Laki Sektia Ya Make sense Sih Wah Make sense Ya Make sense Sih Kalau Dia Digolongkan Makhluk SCP Dan Saat Ini SCP 682 Ini Harus Disimpan Dalam Sebuah Ruangan Yang Berukuran 5x5x5 Meter Dan Juga Ruangan Tersebut Dilapisi Dengan Plat Baja Itu Tahan Asam Yang Berukuran 25 cm Serta Dipasang Di Setiap Permukaan Ruangan Perimpen Ya Karena Gak Bisa Dipunuh Diamankan Banget Soalnya Ngerawasi Dia Ngerawasi Ngerawasi Mengkhawatirkan Maksud Gak Tengah Orang Jangan Ngerawasi Nanti Kalau Dia Ngeramet Repot Bahaya Gak Main Main Ruangan Tempat Ditahannya SCP 682 Ini Harus Dipenuhi Dengan Yang Namanya Asam Klorida Atau HC Tapi Itu Gak Cuma Sekedar Ditaruh Taruh Hiasan Le Gak Gitu Itu Ada Fungsinya Yaitu Agar SCP 682 Ini Gak Bisa Bergerak Atau Maaf Empuh Dan Tenggelang Drown Usut Punya Usut Jika SCP 682 Ini Melarikan Diri Kati Pucul Pihak Organisasi Yang Bertugas Untuk Menangkap Si Makhluk Tersebut Harus Gercap Cepat Gak Boleh Pelola Pelolo Harus Cekatan Harus Cepat Dengan Kekuatan Ngeri 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 Ngerong Dan Selain Itu Juga Personil Yang Bertugas Untuk Menangkap SCP 682 Ini Sangat Sangat Dilarang Untuk Berkomunikasi Atau Berbicara Dengan Makhluk Tersebut Karena Kalau Enggak Ditakutkan Si Makhluk Tersebut Akan Ngamuk Marah Jangan Asal Disinggul Gampang Dan Jikapun Ada Personil Yang Nekat Yang Tanpa Izin Dan Ketahuan Melakukan Komunikasi Dengan SCP 682 Ini Maka Ia akan Ditangkap Dan Dikeluarkan Secara Paksa Seret Kayaknya Jangan Nyayal Jangan Bebal Asal Usul SCP 682 SCP 682 Ini Merupakan Keturunan Dari Scarlet King Raja Scarlet Oh Gak Kenal Setelah Children Of The Scarlet King Memperlakukan Sebuah Ritual Dimana 7 Gadis Muda Menjadi Patung Untuk Menjadi Pengantin Scarlet King Dan Hal tersebut Memungkinkan Mereka Untuk Mengandung Anak-anaknya Dari Scarlet King Ini Konon SCP 682 Ini Lahir Sebagai Keturunan Dari Pengantin Keempat Oh Yang Pada Titik Tertentu Si Makhluk Ini Datang Ke Bumi Dan Mungkin Menjadi Sumber Banyak Mitos Seperti Leviathan Dan Taras Kue Bos Kue Ini Tulisannya Leviathan Dan Taras Kue Maaf Kalau kita Bacanya Salah Gak Diketahui Kapan Bagaimana SCP Foundation Mendapatkan SCP 682 Ini Tetapi Itu Mungkin Terjadi Gak Lama Setelah Makhluk Tersebut Menyerang Sebuah Peternakan Dan Membantai Semua Yang Ada Di Peternakan Ketika SCP 682 Ditanya Tentang Motifnya Kenapa Melakukan Hal Tersebut SCP 682 Ini Hanya Mengatakan Seperti Ini Mereka Menjijikan Disgusting Ngata-ngatain Menjijikan Lo aja Menjijikan Konon SCP 682 Ini Telah Lolos Dari Penahanan Setidaknya 6 kali Dan In Game Atau Dalam Video Game Yang Pertama Si Makhluk Ini SCP 682 Muncul Dalam Sebuah Game Yang Enggak Asing Lagi Pasti Di Telinga Kalian Yaitu SCP Containment Bridge Tapi Sayangnya Disini Itu Enggak Kelihatan Wujudnya Cuma Suara Suaranya Aja Yang Menggerang Ngamuk Ngamuk Gitu Di Dalam Cell Jadi Kayak Suara Yang Gemah Gemah Gitu Ya Masa SCP Minum Nah Selain Game SCP Containment Bridge Ternyata Ada Game Lain Yang Bernama 682 Sesuai Namanya Ya Sesuai Nama Si SCP Ini 682 Game 682 Seperti Judulnya 682 Ini Merupakan Game SCP 682 Di Dalam Game Tersebut Pemain Memiliki Senjata Yang Mana Senjata Itu Dapat Menembak SCP 682 Tetapi Itu Nggak Berpengaruh Sama Sekali Dengan Si Makhluk Tersebut Yang Masuk Akal Soalnya Kan Dibilang Dia Bisa Regenerasi Hidup Lagi Jadi Ya Sia Sia Sulit Sekali Untuk Menghancurkan Reptil Yang Satu Ini Meskipun Tubuh SCP Ini Hancur Maka Ia Akan Bisa Hidup Lagi Jadi Menyatu Lagi Sementara Ketika Kamu Menginceng Dan Nimbak Si Makhluk Ini Kita Nyeritakan Dalam Game Maka SCP 682 Ini Dia Menghintai Kalian Menghintai Pemain Dan Jika Dia Si SCP Ini Melihat Para Pemain Maka Makhluk Tersebut Akan Langsung Mengejarnya Dan Makannya Kulitnya Kayak orang Jadi Kayak Kulit Orang Aku Jadi Ingat Film 2014 Yang Namanya Task TUSK Terus Tau Kan Nanti Kulitnya Kayak Gitu Yang Barus Itu Yang Diubah Jadi Ngelaut Itu Ngeri Itu Ngeri Ngeri Alfa Warheads In T Minus 60 Seconds All Personnel Are Advised To The Near The Near Near Blast Shelter Immediately We Are To To The Warheads From Film Reasons Or Helicopter S.J.P. 682 S.J.P. 682 S.J.P. 682 S.J.P. 682 S.J.P. 682 S.J.P. 682 Oke guys Itu dia tadi Penjelasan kita Mengenai S.J.P. 682 Kalau menurut kita Creepy Sangat-sangat creepy Soalnya Dia bisa Regenerasi Susah Untuk Dipatikan Bentuknya Juga Agak Ngeri Creepy Itu Sudah Dari segala Aspek Dia suka Ngamuk-ngamuk Gampang Lepas Sudah 6 kali Lepas Ratusan Orang Gimana Ngeri Tapi Gimana Menurut kalian Tentang Makhluk Yang satu Ini S.J.P. 682 Gimana Makhluk Ini Apakah Creepy Serem Atau B aja Tulis Di bawah Dan Dan Mungkin Gitu Perjumpaan Kita Pada Malam Jumat Kali Ini Jika Kalian Suka Video Ini Please Klik Like Share Video Ini Dan Yang Paling Penting Adalah Subscribe Channel Barsili Zone Agar Kalian Bisa Mendapatkan Updatean Video Terbaru Dari Kita Yang Kita Upload Seti Senin Dan Kamis Yang Tentunya Video Video Horror Klik Juga Eko Lonceng Biar Kalau Kita Upload Zone Dan Ingat Mungkin Aja Ketika Kalian Menonton Video Ini Sendirian Si SCP 682 Itu Tadi Bisa Aja Mengawasi Di Belakang Kalian Atau Bahkan Ikut Menonton Video Ini Di Samping Kalian Dan Mohon Maaf Mungkin Masih Ada Kesalahan Kesalahan Informasi Atau Info Info Yang Kurang Kalian Bisa Benarkan Atau Tambahkan Aja Di Bawah Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Perbuatan Dan Informasi Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Kita Yang Berikutnya Jangan Lupa Tonton Video Kita Yang Ada Di Sound Digging Support Kita Terus Semangat Untuk Membuat Video Yang Lebih Creepy Lagi Untuk Kalian Semua Dan Kita Ingatkan Sekali Lagi Kita Sedang Ada Give Away Mystery Box Barsili Zone Presented By Barsili Stuf Di Dalam Mystery Box Itu Kalian Bisa Dapatkan Rahasia Yang Pasti Dalamnya Ada Barang Barang Yang Akan Membuat Kalian Senang Dan Mungkin Bisa Berkesan Dan Selalu Ingat Dengan Barsili Zone Gak Hanya Mystery Box Aja Tapi Kalian Juga Mendapatkan Jacket Seperti Yang Kita Pakai Yang Udah Kita Sertakan Juga Di Dalam Box Tersebut Tonton Ini Cuma Tiga Box Tapi Bagi Kalian Yang Udah Ngebet Dengan Jacket Seperti Kita Kalian Bisa Langsung Pesan Aja Di Official Merch Kita Barsili Stuf IG Kita Taruh Di Deskripsi Di Bawah Kalian Langsung DM Aja Kesitu Terima Kasih Udah Menonton Video Ini Semoga Kalian Terhibur Dan Bye